Bless the Lord my soul, and bless God for He gave, bless the Lord my soul. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya. Masih di rumah beraskasih ini, dalam kongsos menyapa. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Leo Andung, Paus, dan Pujangga Gereja. Dan kita disebui oleh gereja bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, bab 4, ayat 10-19. Dan juga Minjil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 16, ayat 9-19. Baiklah, kita akan memberi perhatian secara khusus kepada bacaan Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil ini Yesus berbicara tentang Mamun. Dimana Yesus mengatakan bahwa kita perlu menikmati persahabatan dengan Mamun yang tidak jujur, supaya jika Mamun itu tidak dapat menolong lagi, kita diterima dalam kemah abadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Mamun dalam perhatian ini adalah dua harta kekayaan. yang kita punya. Dan Yesus ingin kita bertanggung jawab dalam menggunakannya. Yaitu untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Karena Mamun itu dipercayakan kepada kita. Dan perlu kita gunakan sesuai dengan tujuan dan maksud Tuhan. Bagaimana Mamun itu dapat menyelamatkan kita. Yaitu jika kita menggunakannya untuk membantu sesama kita yang berkekurangan. Untuk menolong orang-orang yang memerlukan bantuan. Memang orang-orang yang mendengarkan Yesus waktu itu, biasanya orang parisi, menentang dan menjemohkan Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita juga perlu memperhatikan kata-kata Yesus ini. Jangan sampai kita membuat diri kita dikagumi oleh manusia dan buah, tetapi hati kita pun kejahatan. Kita menumpuk harta atau uang untuk diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, tanpa pernah mau peduli akan kekurangan orang-orang. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini banyak sekali kesempatan untuk kita berbuat baik. Dan kita sendiri yang memutuskan bagaimana kita akan menggunakan mamang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Selamat menanggungkan, semoga akan manfaat, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.